Saudara tidak perlu minta maaf Karena berbicara mengenai persinahan atau penjabulan Hanya kitab Kristen lah yang acapkali mempertontonkan Dalil-dalil yang membangkitkan Napsus syahwat bagi manusia yang normal In the name of Allah, the beneficent, the merciful Begini Pak, maaf seribu maaf Kami tidak menganut ajaran bekas istri dan bekas anak Pak Jadinya tolong dipahami dulu disitu Sebab kita hidup di zaman modern Dan dengan tingkat sosial yang tinggi Bukannya zaman batu yang dihadap itu Walaupun sebenarnya itu adalah napsu untuk jinas menikmati tubuh Zainab Kalian bungkus dengan segala macam dongeng dan dusta Untuk membenarkan bahwa perjinahan bapak dan menantu itu dibenarkan dalam Islam Saudara tidak perlu minta maaf Karena berbicara mengenai persinahan atau penjabulan Hanya kitab Kristen lah yang acapkali mempertontonkan Dalil-dalil yang membangkitkan Napsus syahwat bagi manusia yang normal Kaitannya dengan tuduhan Anda terhadap Al-Quran Kaitannya dengan Rasulullah Muhammad SAW Dengan istri dari Said Itu pengetahuan Anda tidak akan pernah sampai ke sana Kenapa? Karena Anda tidak memahami Al-Quran Yang Anda tahu hanya menghujat Dan yang Anda tahu hanya terjemahan Lalu kemudian Anda memahami terjemahan itu dengan pemahaman Anda yang hanya seupil itu Kalau Anda mengatakan Anda tidak memahami atau tidak mengandat konsep Orang tua Bekas anak atau bekas orang tua Itu Anda salah Karena kalau kita menelusuri dengan teliti di dalam kitab Anda Bagaimana kemudian Abraham diceritakan Meminta istrinya untuk berdosta Kepada Fir'aun Agar istrinya itu bisa dinikahi sama Fir'aun Artinya kitab Anda juga Mengajarkan bagaimana seorang wanita memiliki dua suami Itu pelajaran yang sangat naif menurut saya Kemudian kitab Anda juga mengajarkan bagaimana kedua anak gadis Kakak beradik memperkosa bapaknya sendiri Hanya ada di dalam kitab Yang Anda pegang Ajaran-ajaran seperti ini Belum lagi kalau kita melihat terjemahan-terjemahan Tahun 1928 ya Itu sangat naif sekali Mengenaskan Maka patutlah kemudian ketika gereja-gereja itu tidak menggunakan toa Karena malu membacakan dan didengarkan oleh umat lain Apa yang tertuang di dalam kitabnya Contoh misalnya di dalam Yeskel 23 ayat 1 dan seterusnya Disitu dikatakan bahwa Datanglah firman Tuhan kepada aku Lalu kemudian Tuhan itu berfirman Hai anak manusia Ada dua orang perempuan anak dari satu ibu Mereka bersundal di Mesir Mereka bersundal pada masa mudanya Disana susunya dijama-jama Dan dada keperawanannya dipegang-pegang Ini ada dalil-dalil yang tidak cocok untuk disebut sebagai firman Tuhan Belum lagi dalil-dalil yang menerangkan Bagaimana kemudian ada perintah dari seorang yang memiliki anak Memerintahkan kepada orang banyak untuk memperkosa anak perawannya Ini adalah ajaran apa coba Belum lagi ketika Di dalam ayat yang menceritakan tentang Aurat Saya mohon maaf ya Di kitab Anda itu mencoba untuk mengambil kata Aurat Sesantun mungkin Padahal original tekstnya Kalau Anda ingin cermati dengan baik Itu bukan Aurat disitu Tapi menyebut kelamin laki-laki Lalu dikatakan Yang KTTL Seperti KTTL Keledai Dan Zakarnya seperti Zakar Kuda Anda harus banyak belajar Untuk memahami Dalil-dalil yang ada di kitab Anda Jadi jangan Anda melihat Kuman Dengan menggunakan pipet Di atas Monas Dan kumannya itu ada di Surabaya Anda akan tertawakan orang Karena agama Anda itu lengkap Include semua Dalil-dalil Pencemaran yang ada di dalamnya Ya Jadi kalau Mau membaca Informasi-informasi porno Atau cabul Ya silahkan buka kitab Anda sendiri Kalau Anda tidak percaya Boleh saya tunjukkan dalilnya Muslim Janganlah bertakiyah Ya Al-Azhab itu Ada suatu bukti Kecabulan Allahmu Saya pengen tanya Atas dasar apa Allah menjilap ludahnya sendiri Sebab di dalam Anissa 24 dan 25 Allah mengharamkan Umatnya Untuk menikah Dengan saudara-saudara Sekandung Seibu dan sebapa Anehnya Dalam Al-Azhab 50-51 Semuanya itu Dihalalkan Bagi Sang Nabi Kenapa Kenapa bisa turun Azhab nuzulnya itu Apakah karena A Si Muhammad Allah melihat Muhammad selalu ereksi B Karena Kerabat Muhammad itu Sudah waktunya kawin Dan Ini ada suatu Siasat Untuk bisa Menikmati mereka Tanpa bayar mahar Atau C Karena si Muhammad Sering minta-minta Gadis baru Maka Allah Memberikan 7 macam pilihan Perempuan yang bisa Dia pakai Yaitu Tante Ipar Sepupuk Keponakan Mantuk Budak Tawanan Dan semua perempuan Yang Menyerahkan diri Untuk dipakai oleh Muhammad Karena takut Menjadi perawan tua Apakah ini bisa dibilang Suatu peraturan yang Wajib Dari alam Untuk manusia Saya rasa tidak Ya kecuali Bapak emang Rada-rada Ya maaf ya Kurang berpendidikan Dan kurang berwawasan luas Sebagai manusia Nah oke Wassalam Jadi gini Perkataan Seekor serigala Bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu diperbolehkan Untuk menggauli wanita Mana saja Itu adalah Perkataan Ya layaknya Binatang Kan gitu ya Perkataan buruk Perkataan dusta Yang tidak berdasar Yang biasa Dikatakan oleh Para pendengki Syariat Allah Dan Rasulnya Nah Kemudian Anda membawa-bawa Al-Quranul Karim Anda menerjemahkan Anda memahami terjemahan Maksud saya Kemudian Anda memaparkan Kebencian Anda itu Tanpa berdasar Terhadap ilmu Ya Kalau Anda Memahami Al-Quran Anda tidak akan Pernah mungkin Mengatakan hal Yang seperti itu Tadi Anda Menceritakan Tentang Apa itu Pernikahan Rasulullah Dengan Sainab Binti Jass Umat islam Mengetahui bahwa Sebelumnya Sainab itu Adalah istri Dari Said bin Haritsah Serikat Terkadang Dia dipanggil Dengan Said bin Muhammad Dan Sesungguhnya Pernikahan Rasulullah Sallallahu 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 Itu setelah Diceraikan oleh Said Itu yang perlu Kamu pahami Lalu Kemudian Ketika Anda Mengatakan Rasulullah Muhammad Sallallahu 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 Itu Diperbolehkan Untuk menikah Siapapun Berdasar terhadap Al-Asab Ayat 50 Ya disinilah Saya sebagai Muslim yang Mengerti Al-Quran Menganggap Anda Itu adalah Serigala hitam Yang Tidak Ada Ilmu Wama Malakats Yaminuka Mimma Afa Allah Alaik Wabanati Ammika Wabanah Ammatika Wabanati Halika Wabanati Khalatika Lati Hajar Namuak Jadi Di ayat ini Dikatakan Dan demikian pula Anak-anak Perempuan Dari Saudara Laki-lakimu Anak-anak Perempuan Dari Saudara Perempuan Bapakmu Anak-anak Perempuan Dari Saudara Laki-laki Ibumu Dan Anak-anak Perempuan Dari Saudara Perempuan Ibumu Yang Tur Hijrah Bersama Kamu Nah Di ayat ini Itu tidak ada Yang mengatakan Bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Walaik Sallam Bisa Menikahi Ya Dua perempuan Sekaligus Layaknya di dalam Kitabmu Ada seorang Yang dikatakan Nabi Diperkosa oleh Dua anak Gadis kandungnya Itu parah Itu ya Karena itu sudah Diceritakan secara Mendetail Bagaimana Bagaimana seorang Gadis Bersama dengan Adiknya Memperkosa Bapaknya Sendiri Biasanya Yang terjadi Itu adalah Orang tua Memperkosa Anaknya Yang Santer Kita Dengarkan Ini kebalik Ada sebuah Buku yang Dianggap Suci Menceritakan Orang tua Diperkosa oleh Kedua Anak Kandungnya Sendiri Yaitu Anak Gadisnya Sendiri Nah Ayat Daripada Surah Al-Sahab Ayat 50 Ini Itu jelas Merupakan Sikap Moderat Ya Dan Satu Akhlak Yang sangat Mulia Yang jauh Dari Peremehan Dan berlebihan Tetapi Anda tidak Memahami Itu Karena Ini adalah Bercerita Tentang Kaidah Syariat Nah Sesungguhnya Di dalam Pemahaman Kami Terhadap Ayat Ini Itu Tidak Ada Perintah Untuk Menikahi Saudara Perempuan Yaitu Saudara Kandung Istri Menikahi Dua Wanita Yang Bersaudara Kandung Tidak Ada Perintah Nah Ayat Ini Justru Itu Memberikan Penggambaran Bahwa Sesungguhnya Orang-orang Nasara Itu Tidak Dibolehkan Menikahi Seorang Wanita Kecuali Jika Jarak Antara Laki-laki Dan Wanita Itu Dipisahkan Dengan Tujuh Orang Kaki Atau Lebih Lalu Kemudian Di dalam Ajaran Yahudi Dibolehkan Seorang Laki-lakinya Menikahi Anak Perempuan Dari Saudara Laki-laki Kandungnya Dan Anak Perempuan Dari Saudara Perempuan Kandungnya Jadi Inilah Yang Kemudian Islam Luruskan Kalau Di Dalam Agama Yahudi Dulunya Seorang Laki-laki Itu Bisa Menikahi Ponaannya Sendiri Anak Dari Saudara Laki-laki Kandungnya Atau Anak Perempuan Dari Saudara Perempuan Kandungnya Jadi Boleh Dikata Anak Sendiri Dia Nikahi Nah Kalau Dalam Ajaran Nasara Itu Tidak Dibolehkan Menikahi Seorang Wanita Kecuali Jaraknya Itu Sudah Orang Orang Sulawesi Bilang 10 7 Kali Gitu Sudah Jauh Kali Makanya Islam Datang Meluruskan Itu Datang Datangnya Syariat Islam Yang Menyempurnakan Semua Hal Yang Seperti Ini Itu Kemudian Menghancurkan Sikap Berlebih-lebihan Orang-orang Nasara Dengan Membolehkan Menikahi Sepupu Mereka Baik Itu Dari Saudara Bapaknya Maupun Dari Saudara Ibunya Itu Yang Perlu Kamu Pahami Lalu Kemudian Syariat Ini Juga Mengharamkan Yang Dilakukan Oleh Orang-orang Yahudi Yang Membolehkan Menikahi Anak Perempuan Dari Kakaknya Atau Adeknya Sendiri Berarti Ponaannya Sendiri Justru Al-Asab Ayat 50 Ayat 51 Ini Membuka Pikiran Orang Yang Berakal Bahwa Kedatangan Hukum Islam Syariat Islam Itu Meluruskan Ajaran Ajaran Yang Tidak Rasional Yang Dianud Oleh Bangsa Bangsa Terbelahulu Atau Agama Agama Terdahulu Munculnya Agama Baru Bernama Kristen Yang Membolehkan Bukan Hanya Menikahi Sponaan Sendiri Tapi Boleh Menikahi Sesama Jenis Bahkan Boleh Menikahi Binatang Jadi Anda Harus Sadar Itu Agus Justru Yang Mengherankan Adalah Muslim Tidak Percaya Yesus Tuhan Tapi Mati-matian Membuat Cerita Untuk Menyangka Ketuhan Yesus Lebih Konyolnya Lagi Semua Muslim Kalau Diajak Tebat Quran Mereka Larinya Seperti Pocong Ketemu Hansip Mencelak Mencelak Kiri Kanan Seperti Zulfiki Abbas Siapa Lagi Agustan Kasian Bodoh Itu Gratis Dibuat Bodoh Oleh Agama Itu Fantastis Bodohnya Gak Gak Bisa Diukur Semoga Dipahami Justru Yang Saya Melihat Para Pendeta Di Nusantara Ini Berlarian Menjauh Dari Saya Kalau Kalau Anda Mengatakan Kami Takut Membahas Al-Quran Jangan Salah Justru Kami Membuka Diri Untuk Berdialog Dengan Para Serigala Serigala Kalau Memang Ada Yang Mau Berdialog Silahkan Membahas Al-Quran Ya Betul-betul Membahas Al-Quran Bukan Membahas Terjemahannya Karena Kalau Berbicara Mengenai Al-Quran Berarti Berbicara Mengenai Kalamullah Berarti Harus Masuk Kepada Kaida Kaida Bahasa Yang Ada Di Dalamnya Unsur Keilmuan Disiplin Ilmu Yang Mendukung Terhadap Kalamullah Itulah Yang Harus Dikaji Bukan Perjemahan Nah Yang Ada Selama Ini Adalah Serigala Hitam Atau Orang Orang Kristen Itu Acap Kali Menghindar Dari Kami Kristolog Muslim Ini Karena Serigala Hitam Itu Tahu Bahwa Kami Lebih Paham Gospel Daripada Mereka Termasuk Kamu Anda Tidak Ada Ilmu Sama Sekali Anda Hanya Mengatakan Allah Sab 50 Allah Sab 51 Tapi Anda Tidak Memahami Al-Qurannya Anda Hanya Memaknai Terjemahan Dengan Menggunakan Otak Anda Yang Adanya Diketek Jadi Semuanya Hanya Berasumsi Ria Terhadap Apa Yang Anda Inginkan Untuk Menobatkan Terjemahan Tersebut Sesuai Dengan Pemikiran Anda Kalau Apa Yang Anda Katakan Itu Benar Maka Tidak Ada Lagi Umat Islam Di Muka Bumi Ini Tetapi Karena Apa Yang Anda Katakan Itu Adalah Asumsi Belaka Terhadap Pemahaman Terjemahan Ya Layaknya Kamu Memahami Yesus Itu Adalah Tuhan Berdasarkan Kitab Terjemahan Yang Mana Kitab Terjemahan Itu Kau Tidak Tahu Asalnya Dari Mana Sudah Beberapa Pendeta Yang Saya Tanya Anda Mengatakan Yesus Itu Tuhan Berdasarkan Kitab Buatan Lembaga Alkitab Indonesia Pertanyaan Yang Muncul Kemudian Terjemahan Yang Dituliskan Oleh Lembaga Alkitab Indonesia Itu Mereka Dapat Sumber Dari Mana Hampir Semua Serigala Itu Kabur Ketika Ditanya Itu Tapi Kalau Anda Bisa Menjawab Coba Saya Mau Tahu Lembaga Alkitab Indonesia Itu Menuliskan Buku Suci Yang Anda Imani Sebagai Suci Itu Dari Mana Asalnya Apa Yang Menjadi Sumber Penulisan Terjemahan Tersebut Coba Anda Jawab Anda Kata Seseorang Membaca Buku Tentang Pistol Pak Apakah Itu Otomatis Dilangsung Setelah Baca Buku Itu Dilangsung Pergi Ke Toko Penjual Senjata Dan Beli Pistol Dan Lalu Membunuh Orang Ya Anda Jangan Bertakya Saya Pantanya Atas Dasar Apa Alamu Berikan Penghalalan Bagi Muhammad Untuk Menikah Dengan Keponakan Sepupu Ipar Mantu Budak Tahanan Dan Perempuan Menyerahkan Diri Hal Yang Sama Itu Diharamkan Allah Dalam Anissa 24 25 Gak Usah Muter Muter Jauh Pak Silahkan Bapak Jawab Di atas Saya sudah Menjawab Tapi Karena Kamu Gak Menggunakan Akal Dalam Berdiskusi Tapi Hanya Asumsi Dan Napsu Belaka Kamu Gak Bisa Paham Apa Yang Diterangkan Kemudian Di dalam Surah Alah Sab Itu Menerangkan Dan Melurus Meluruskan Syariat Orang Orang Yang Terdahulu Ya Termasuk Meluruskan Ajaran Kristen Yang Membolehkan Nikah Sejenis Nikah Dengan Hewan Sadar Nggak Kamu Satu-satunya Kitab Suci Di muka Bumi Ini Yang Membuat Kitab Suci Ya Yang Membuat Buku Suci Untuk Membolehkan Seorang Gay Atau Lesbi Menikah Di dalam Rumah Ibadahnya Itu Adalah Kristen Selan Nggak Itu Yang Saya Terangkan Tadi Di atas Itu Adalah Orang Orang Nasarah Masa Itu Mengharamkan Orang Menikah Dengan Perempuan Sepupu Enam Kali Ngerti Nggak Jadi Dia harus Tujuh Langkah Dari Nasab Keluarga Intinya Untuk Kemudian Bisa Dinikahi Yahudi Berbalik Lagi Mereka Boleh Menikahi Saudara Apa Anak Daripada Saudaranya Itu Yang Diluruskan Oleh Al-Quran Intinya Al-Quran Membolehkan Menikahi Sepupu Ya Bukan Menikahi Sepupu Wanita Bersaudara Bukan Tidak Seperti Kitabmu Membolehkan Mengajarkan Menginformasikan Menuliskan Dengan Dengan Bangganya Dua orang Perempuan Kakak Beradik Memperkosa Ayah Kandungnya Sendiri Ya Itu Kamu harus Pahami Dengan Baik Ya Maka Itu Kalau Anda Ingin Bertanya Jangan Mengajar Pemahaman Anda Belum Tentu Benar Anda Berhak Bertanya Dan Juga Wajib Mendengar Kalau Memang Ingin Belajar Bukan Menggurui Kami Sadar Ya Belajar Dulu Bahasa Indonesia Yang Benar Biar Paham Apa Yang Kamu Ucapkan Sekarang Kamu Jawab Saya Kitabmu Itu Mengajarkan Dua Perempuan Kakak Beradik Memprokosa Bapaknya Sendiri Kamu Tidak Malu Dengan Dalil Dalil Seperti itu Ada Di Dalam Kitabmu Tidak Malu Di Dalam Kitabmu Menceritakan Tentang Kelamin Seperti Kelamin Kuda Besarnya Seperti Zakar Kuda Kamu Tidak Malu Dalil Dalil Seperti itu Ada Dalam Agamamu Kemudian Kamu Mengambil Terjemahan Al-Quran Tanpa Ilmu Kau Menjelaskan Sesuai Dengan Kehendakmu Sendiri Kamu Tidak Malu Gitu Ya Ada Tuhan Dilahirkan Dari Kelamin Perempuan Kamu Tidak Malu Masih Sempat Sempatnya Juga Kau Menghina Al-Quran Menghina Ajaran Islam Tanpa Ilmu Hanya Dengan Modal Pemahaman Pribadi Terhadap Terjemahan Bagaimana Kalau misalnya Terjemahannya Itu Salah Apa Kamu Tidak Malu Mencoba Untuk Mengklaim Islam Itu Seperti Ini Islam Itu Seperti Itu Hanya Dengan Modal Pengetahuan Pribadi Terhadap Terjemahan Sementara Yang Punya Kitab Sendiri Itu Memahami Kitabnya Dengan Tekstual Proof Jadi Kamu Hanya Mempermalukan Dirimu Sendiri Dan Juga Agamamu Adalah Lebih Baik Ketika Kamu Menuntaskan Pelajaranmu Untuk Mengetahui Bahwa Dari Mana Lembaga Alkitab Indonesia Itu Menterjemahkan Kitab Yang Disuguhkan Kepada Kristen Apa Pernah Bertemu Dengan Nabi Musa Apa Pernah Ada Orang Kristen Yang Menghapal Kitab Taurat Apa Pernah Ada Yang Menghapal Kitab Kitab Yunani Perjanjian Lama Baru Kalau 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 tidak Ada Lantas Dari Mana Mereka Ambil Sumber Kemudian Mereka Terjemahkan Kedalam Bahasa Indonesia Dan Apa Filternya Untuk Membenarkan Bahwa Yang Diterjemahkan Itu Sudah Benar Sesuai Dengan Apa Yang Difirmankan Allah Kepada Nabi Musa Dan Nabi Yesus Coba Jawab Ini Aja Dulu Kamu Repot Menterjemahkan Menggerogotin Menghina Memfitnah Menghujat Islam Hanya Modal Pemahaman Pribadi Kamu Lupa Terhadap Kitabmu Itu Dari Mana Kitab Kau Itu Coba Kau Terangkan Itu Terserah Tafsir Anda Saya Tidak Berpedoman Pada Tafsir Tafsir Itu Setiap Hari Baru Selalu Logikanya Saja Saya Tidak Minat Dengan Dongeng Logikanya Saja Apakah Pantas Alah Begitu Nafsunya Untuk Memenuhi Syahwat Sang Nabi Dibandingkan Untuk Memberikan Makan Umatnya Ini Kamu Berbicara Mengenai Pantas Atau Tidak Pantas Anda Ngajah Dulu Apakah Pantas Manusia Melahirkan Tuhan Itu Aja Dulu Kamu Selesaikan Saya Sudah Menerangkan Tadi Dan Anda Mengatakan Itu Tafsir Itu Bukan Tafsir Dalil Itu Meluruskan Konsep Nasara Yang Mengharamkan Menikahi Wanita Sampai Kepada Tujuh Lapis Keluarga Maksudnya Sepupu Sekali Dua Kali Tiga Kali Empat Kali Lima Kali Enam Kali Tujuh Kali Baru Bisa Dinikahin Itu Konsep Yahudi Justru Membolehkan Menikahi Anak Saudara Kandungnya Sendiri Ini Yang Diluruskan Oleh Al-Quran Melalui Syariat Yang Diberikan Kepada Rasul Muhammad Sallallahu Wai Sallam Makanya Saya Mengajak Anda Untuk Menjadi Manusia Jangan Menjadi Serigala Seterusnya Allah Memberikan Anda Akal Harusnya Anda Gunakan Akal Itu Untuk Mencari Kebenaran Anda Berbicara Pantas Atau Tidak Pantas Sekarang Apakah Pantas Tuhan Keluar Dari Fagina Coba Anda Jawab Itu Dulu Iya Saya Tanya Kalau Sudah Jelas Quran Berkata Quran Ini Adalah Untuk Bangsa Arab Kenapa Anda Paksakan Di Indonesia Masih Mencari Asbuk Nusul Luar Biasa Eh Tuyul Justru Yesus Itu Mengaku Diutus Hanya Kepada Domba Domba Yang Hilang Dari Bani Israel Lah Kamu Bani Apa Makan Babi Itu Bani Apa Tidak Bersunat Itu Bani Apa Berdialog Tanpa Ilmu Jadinya Kayak Gini Gawagus Dari Dulu Saya Tinggal Beberapa Saat Masih Gila Juga Rupanya Kau Menghujat Al-Quran Menghina Rasulullah Menghina Umat Islam Tanpa Kau Sadar Kamu Itu Siapa Dibilang Pengikut Yesus Bukan Dibilang Murid Yesus Bukan Jual Jual Nama Yesus Lagi Kau Ya Jadi Gini Gus Orang Beragama Itu Kudu Wajib Berdasar Terhadap Ilmu Karena Semua Nabi Itu Mengajarkan Umatnya Untuk Memahami Kitab Susinya Dengan Apa Dengan Akal Sehat Nah Sekarang Kitabmu Itu Yang Saya Tanya Kamu Mengimani Buku Lai Ya Lembaga Alkitab Indonesia Atau Lupa Ayat Injil Itu Apa Dasar Pijakannya Lai Itu Dia Mengambil Kitab Dari Mana Dia Terjemahkan Ke Indonesia Kalau Al-Quran Itu Kan Jelas Kodifikasinya Kan Jelas Rasulullah S.A.W. Bertemu Dengan Sahabat Sahabat Menghafal Kemudian Sahabat Punya Pengikut Namanya Tabi'in Ya Mereka Pun Menghafal Kemudian Begitu Seterusnya Menghafal 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 Sampai Pada Hari ini Al-Quran Itu Dihafalkan Jadi Kalau Ada Yang Menuliskan Al-Quran Hari Ini Tak Masalah Karena Apa Yang Dituliskan Adalah Apa Yang Dilisankan 1400 Tahun Silam Dan Itu Bisa Di Cross Cek Kebenarannya Nah Sekarang Kitab Mula Menuliskan Pada Mulanya Adalah Firman Firman Itu Bersama Sahabat Allah Firman Itu Adalah Itu Dari Mana Dia Ngambil Sumber Coba Yesus Itu Adalah Tuhan Sumbernya Dari Mana Ini Dulu Ini PR Besar Yang Harus Kalian Selesaikan Jangan Kamu Usilin Terjemahan Al-Quran Karena Umat Islam Itu Mengkaji Al-Quran Tidak Hanya Melalui Terjemahan Tetapi Memiliki Disiplin Ilmu Yang Lain Sadar Nggak Kamu Disini Ya Sadar Nggak Ya Saya Terima Tantangan Anda Kita Diskusi Pakai Teks Saja Biar Orang Bisa Tahu Siapa Yang Berdusta Silahkan Silahkan Anda Mau Pakai Metode Apapun Saya Minta Kepada Anda Coba Anda Tunjukkan Kepada Saya Apa Yang Menjadi Sumber Dari Lembaga Alkitab Indonesia Sehingga Muncul Terjemahannya Itu Yang Kamu Imani Sebagai Buku Suci Jawab Nah Manusia Tolol Makanya Lu Jangan Kebanyakan Jidrotin Pala Lu Di Tembok Ya Lu Dengarin Kata Gue Satu Lu Fitnah Gue Makan Babi Emang Lu Pernah Lihat Kedua Kalau Tuhan Gue Keluar Dari Memek So What Itu Tandanya Tuhan Gue Lebih Hebat Daripada Allah Lu Yang Cuma Bisa Ciptain Lalet Dan Nyamuk Ketiga Apakah Tuhan Hanya Untuk Kepada Yahudi Oke Sekarang Gue juga Minta Lu Bawa pulang Itu Koran Arab Lu Ke Arab Sebab Ada Tertulis Asy Syurah Ayat 7 Kami Turunkan Quran Dengan Bahasa Arab Supaya Kamu Beri Peringatan Kepada Kota Mekah Dan Sekitarnya Bukan Indonesia Apalagi Lu Fitnah Nah Sekarang Kamu Jawab Kamu Kan Mengatakan Tadi Apakah Pantas Rasulullah Muhammad Sallallahu Wai Sallam Melakukan Hal Seperti Tuduhan Nah Sekarang Hal-hal Seperti Itu Dipertonton Di dalam Kitab Berarti Itu Pantas Coba Bahkan Dua Orang Saudara Kakak Adik Memperkosa Ayah Kandungnya Pantas Kan Di kitab Mungkin Gitu Ada Orang Menikah Sampai Seribu Sampai Enam Ratus Gundik Di kitab Ada Seperti Itu Bahkan Tuhan Berasal Dari Keturunan Pezina Itu Kamu Katakan Pantas Nah Sekarang Pertanyaan Apakah Pantas Menurut Engkau Yang Sehat Itu Ya Yang Masih Berwujud Manusia Itu Meski Otaknya Gak Ada Apakah Pantas Menurutmu Manusia Melahirkan Pencipta Alam Semesta Pantas Tidak Coba Kamu Jawab Mangga Itu Dituliskan Dicatatkan Ya Supaya Manusia Itu Jangan Melakukan Sebab Di Perjanjian Lama Juga Dituliskan Hukumannya Apa Lain Dengan Anda Kan Bukannya Hanya Diperintahkan Untuk Sundal Dan Zina Di Bumi Tapi Juga Dijanjikan Zina Apa Zina Dan Sundal Di Surga Udah Jangan Pura-pura Bego Zul Kalau Emang Bego Lu Pernah Baca Alkitab Kagak Buktinya Aja Lu Nuduk Apa Itu Pernikahan Gay Hama Kelamin Dengan Binatang Mana Buktinya Dasar Anjing Kamu Macem-macem Fitnah Alkitab Sama Orang Kristen Sekarang Lu Tuntut Lu Buktin Dimana Lu Pernah Lihat Gua Makan Babi Dimana Lu Pernah Lihat Gua Nggak Sunat Jangan Fitnah Lu Hati-hati Itu Kitabnya Agama Lain Kitabnya Orang Yahudi Ya Bukan Kitabnya Orang Kristen Kamu Mengambil Kitab Imamat Loh Emang Itu Jadi Acuan Perilaku Bersyariat Berhukum Agamanya Kristen Emang Kristen Itu Berdiri Di Atas Fondasi Kitabnya Yahudi Emang Orang Kristen Itu Di Dalam Kehidupannya Berhukumkan Terhadap Hukum Perjanjian Lama Jadi Kalau Kamu Mau Menipu Kamu Jangan Sembunyi Di Balik Kitabnya Orang Yahudi Gunakan Kitabmu Sendiri Nih Saya Ajarkan Dalam 1 Korintus 15 Ya Di Dalam Kitabmu Itu Diterangkan Bahwa Orang Orang Kristen Itu Kelak Tidak Akan Dihukum Darahnya Tidak Akan Dihukum Dagingnya Jadi Kalau Melakukan Apapun Di Muka Bumi Ini Yang Berlandaskan Terhadap Biologis Sah Sah Saja Boleh Boleh Saja Mau Bersina Dengan Ayam Bersina Dengan Babi Sasa Saja Bersina Dengan Kodok Juga Bisa Sekiranya Anda Mampu Karena Kenapa Di hari Kebangkitan Kristen Itu Tidak Akan Bangkit Dengan Jasad nya Makanya Paulus Pendiri Kristen Mengajarkan Kepada Kalian Bahwa Kelak Orang Kristen Itu Tidak Bangkit Lagi Dagingnya Tidak Bangkit Lagi Darahnya Yang Bangkit Adalah Berarti Jasad Dan Darahnya Dagingnya Tubuhnya Jasmaninya Bisa Melakukan Apa Saja Boleh Dalil Penguatnya Jelas Galatia 5 Ayat 1 Dengan Matinya Yesus Maka Kalian Dibebaskan Dari Kuk Penghambaan Kalian Dimemerdekakan Dari Hukum Hukum Tuhan Lantas Kenapa Ketika Saya Tanyai Tentang Persundalan Kamu Bawa Imamat Tuyul Di Agamamu Itu Dengan Matinya Tuhan Kau Itu Yang Berupa Manusia Yang Keluar Dari Kelamin Wanita Maka Kamu Itu Dibebaskan Dari Hukum Taurat Artinya Kalau Kau Dibebaskan Dari Hukum Taurat Berarti Kamu Bebas Melanggar 10 Hukum Itu Dan Juga Bebas Melanggar Semua 600 Aturan Di Dalam Ajaran Torah Itu Karena Kau Sudah Dibebaskan Kamu Sudah Dimemerdekakan Jadi Kamu Kamu Itu Punya Malu Orang Kristen Itu Adalah Orang Yang Selamat Dijamin Masuk Surga Kenapa Karena Mereka Sudah Dibebaskan Dari Aturan Tuhan Giliran Membahas Tentang Pencabulan Di Mana Di Kitab Nyabani Israel Ada Pelarangan Pencabulan Kamu Sembunyi Disitu Itu Namanya Bahlul Ya Makanya Kalau Kamu Itu Mau Menghujat Al-Quran Kamu Lihat Ajaran Agamamu Dulu Apa Pantas Kamu Menghujat Al-Quran Tetapi Hanya Menggunakan Terjemahan Dan Hujatanmu Hujatanmu Hanya Berdasar Terhadap Pemahaman Pribadimu Sadar Tidak Kau Tugagus Tapi Kayak Mana Mau Kau Sadar Kamu Itu Makananmu Makanan Makanan Yang Diharamkan Oleh Yesus Minuman Juga Minuman Yang Diharamkan Oleh Yesus Kayak Man Mau Sadar Kau Nah Makanya Itu Juga Lo Gobloknya Tolong Dihilangin Juga Ya Coba Lo Baca Itu Al-Ma'idah 46 Apa Isinya Apa Perlu Gue Tulisin Biar Orang Tahu Itu Lo Goblok Gak Pernah Baca Kitab Sendiri Kenapa Dengan Al-Ma'idah Ayat 46 Ada Apa Rubahnya Kamu Mau Sembunyi Lagi Lewat Al-Quran Tadi Kamu Sudah Sembunyi Di Kitab Imamat Kamu Mau Sembunyi Lagi Di Al-Quran Ketika Ayat Al-Quran Itu Menerangkan Emang Kenapa Rubahnya Kamu Pikir Kitabmu Yang Perjanjian Lama Itu Torah Kamu Pikir Perjanjian Baru Itu Injil Nah Inilah Aku Bilang Kamu Itu Kudu Wajib Punya Kacamata Kuda Supaya Kamu Ngerti Betapa Jauh Kesesatan Selama Ini Kamu Sudah Sesat Kembali Nyerang Al-Quran Harusnya Kamu Perbaiki Diri Kamu Dengan Pemahaman Kamu Terhadap Kitabmu Ya Buku Kristen Itu Adalah Terjemahan Diterjemahkan Dari Mana Kamu Pun Bingung Gak Tahu Dari Mana Diterjemahkan Itu Sampai Hari Ini Belum Ada Seorang Serigala Pun Seekor Serigala Pun Yang Mampu Menerangkan Kepada Kita Lembaga Alkitab Indonesia Menterjemahkan Kitab Mana Sampai Orang Kristen Indonesia Itu Bisa Memiliki Kitab Coba Pikir Nggak Kamu Sampai Di Sana Gimana Kau Bisa Menjebarkan Kepada Kita Kebenaran Agamamu Itu Seperti Apa Dengan Hanya Menggunakan Terjemahan Mana Sumbernya Kamu Nggak Tahu Ketika Al-Quran Menerangkan Apa Yang Ingin Kamu Ambil Sebagai Tameng Sebagai Pondasi Untuk Sembunyi Dari Apa Yang Saya Terangkan Setelah Kau Menghujat Tadi Disini Dijelaskan Kami Teruskan Jejak Mereka Dengan Mengutus Isa Putra Mariam Sekarang Kamu Mau Mengatakan Yesus Itu Adalah Isa Putra Mariam Sementara Beberapa Tahun Yang Lalu Bahkan Di Awal Tahun 2021 Kau Menghujat Dengan Mengatakan Yesus Bukan Isa Sekarang Tuhan Kan Itu Memang Dasarlah Kau Tidak Punya Otak Nabi Isa Membenarkan Kitab Sebelum Kitabnya Yaitu Torah Dan Itu Kami Imani Lalu Kemudian Padanya Diberikan Injil Itu Kami Imani Yang Jadi Masalah Sekarang Adalah Perjanjian Lama Kau Itu Bukan Torah Perjanjian Baru Kau Itu Bukan Injil Kitab Kau Itu Ondel Sumbernya Tidak Tahu Dari Mana Asal Mengimani Saja Ketika Ditanya Lembaga Kitab Indonesia Lupa Ayat Injil Menterjemahkan Sebuah Kitab Kedalam Bahasa Indonesia Yang Menjadi Sumber Daripada Penerjemahan Itu Apa Tidak Ada Yang Bisa Jawab Oh Itu Torah Nabi Musa Nenek Mukiper Emang Ada Kitab Torah Musa Saat Sekarang Ini Emang Pernah Lihat Kau Oh Itu Injil Yesus Nenek Mukiper Yesus Sekarang Ini Jadi Kalau Kamu Belajari Tugus Kau Menghujat Kau Bekali Dirimu Dulu Dengan Ilmu Jangan Hanya Kau Sesumber Terhadap Kitab Orang Lain Agamanya Orang Lain Sementara Kamu Lupa Bahwa Umat Islam Jauh Lebih Terpelajar Terhadap Kitab Terjemahan Kau Itu Daripada Kau Sendiri Ngerti Ayo Zul Apalagi Yang Lu Fitnah Dari Alkitab Mumpung Gue Masih Ada Waktu Buat Tabukin Lu Dengan Ayat Alkitab Dan Alkitab Kamu Terangkan Aja Dulu Coba Lembaga Buku Kitab Itu Menuliskan Terjemahan Apa Yang Menjadi Sumber Terjemahan Mereka Coba Kamu Jawab Ayo Zul Apalagi Yang Lu Fitnah Dari Alkitab Mumpung Gue Masih Ada Waktu Buat Tabukin Lu Dengan Alkitab Dan Quran Ayo Agus Kamu Kemana Agus Cepat Lah Kok Kamu Kabur Jawab Dong Terjemahan Yang Kamu Anggap Sebagai Buku Suci Saat Ini Itu Diterjemahkan Dari Mana Dari Buku Tatang Sutarma Ya Agus Jangan Kelamaan Nangis Kau Ayolah Jawab Ya Lupa Ayat Injil Atau Lai Itu Menterjemahkan Buku Mana Sampai Kalian Punya Buku Yang Kau Anggap Suci Yang Kau Sebut Kemulian Dengan Sebutan Alkitab Tanpa Malu Malu Ayo Dong Jawab Oke Karena Saya Anggap Si Si Agus Ini Serigala Hitam Kurapan Ini Sudah Kabur Ya Nggak Bisa Mau Jawab Apa Hanya Modal Hujat Ya Kebanyakan Makan Gugug Si Soalnya Jadi Saya Sudahi Ya Pesan Terhadap Kalian Yang Ada Disini Teman 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 Yang Masih Bisa Siuman Yang Masih Bisa Disadarkan Cobalah Kalian Itu Berpikir Dengan Akal Sehat Ya Dari Mana Kitab Atau Buku Yang Kalian Anggap Alkitab Itu Sementara Alkitab Itu Adalah Nama Lain Daripada Al-Quran Jangan Jangan Usil Daripada Lembaga Alkitab Indonesia Mengambil Kata Alkitab Itu Untuk Menutupi Buku Yang Mereka Terjemahkan Sumber Menjadi Terjemahan Mereka Juga Tidak Jelas Dari Mana Ingat Musa Kitabnya Itu Usianya Sudah 3000 Tahun Lebih Bagaimana Mungkin Kemudian Lembaga Alkitab Indonesia Atau Lupa Ayat Injil Itu Bisa Menulis Sebuah Terjemahan Yang Tidak Jelas Asal Usulnya Tidak Ada Satu Manusia Pun Ya Setelah Esra Yang Menghapal Torah Tapi Kenapa Di Tahun Ini Masih Ada Juga Buku Perjemahan Indonesia Yang Mengaku Bahwa Itu Berasal Dari Torah Nabi Musa Atau Kitab Tanak Demikian Juga Pengacaraan Yesus Tidak Ada Satu Manusia Pun Yang Misa Membuktikan Bahwa Penulis Kitab Yang Kalian Anggap Perjanjian Baru Itu Pernah Bertemu Dengan Yesus Ya Cuma Nama Yohanes Nama Matius Yang Lewi Itu Kemudian Ditempel Di Kitab Kalian Supaya Dianggap Sebagai Murid Yesus Lukas Markus Sama Sekali Apalagi Paulus Itu Tidak Pernah Ketemu Dengan Yesus Jadi Pesan Buat Agus Secara Pribadi Anda Kalau Ingin Menghujat Anda Perbanyak Dulu Belajar Ya Jangan Setiap Hari Makan Babi Tiap Hari Minum Khamar Tidak Pernah Mandi Junub E Cebok Hanya Air Satu Sendok Itu Tidak Akan Bisa Membuat Kalian Itu Memahami Al-Quran Karena Al-Quran Itu Kitab Suci Itu Kalim Allah Menyentuh 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 Dalam Keadaan Suci Kalian Tidak Pernah Mandi Junub Bagaimana Mungkin Bisa Menyentuh Kalim Allah Ya Jadi Kamu Belajar Makanya Kalau Kamu Bawa Teniman Al-Quran Kamu Selalu Jadi Bulan Bulanan Kamu Jadi Dipermalukan Gitu Ya Agus Ya Dan Sekali Lagi Kepada Sahabat Sahabat Kristen Lainnya Tolong Supaya Kalian Pikirkan Apa Betul Kitab Kalian Itu Suci Apa Betul Kitab Kalian Itu Terjemahan Dari Kitab Tandak Apa Betul Kitab Kalian Itu Adalah Ajaran Yesus Langsung Atau Jangan 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 Ya Itu Adalah Ajaran Serigala Yang Yesus Katakan Datang Untuk Menganiaya Murid-murid Aslinya Di abad Pertama Karena Itu Tolong Kalian Belajar Lagi